Menurut cerita yang beredar di masyarakat, benda tersebut adalah benda peninggalan pada masa kerajaan Majapahit. Selamat datang di channel Dalam Jawi Antik. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tekan lonceng agar selalu mendapat info terbaru tentang Gunung Kitul. Kali ini kami berada di Desa Karangasem, Kejamatan Palian Kabupaten Gunung Kitul. Dan di sini terdapat sebuah benda yang kelihatannya sebuah benda kuno, namun benda tersebut hanya tergeletak begitu saja di ladang penduduk dan berada di pinggir jalan. Benda ini mirip seperti lesung, namun terbuat dari batu dan batu yang cukup keras. Hingga saat ini belum ada data yang jelas tentang sejarah maupun fungsi dari benda tersebut. Dan kondisinya pun sangat memprihatinkan karena hanya berada di pinggir jalan dan berada di ladang penduduk dan terkesan tidak terurus dan tidak terawat. Konon katanya dahulu tempat ini sebuah permukiman yang ditinggalkan oleh para pelarian dari Kerajaan Majapahit karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan dari Demak. Menurut warga setempat dahulu, sering ditemukan benda-benda seperti piring dan benda-benda lain yang terbuat dari keramik. Namun sekarang sudah tidak ada lagi bekasnya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, benda tersebut adalah benda peninggalan pada masa Kerajaan Majapahit. Konon ketika Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan di Kerajaan tersebut, terjadi berbagai kekacauan. Salah satunya adalah karena serangan dari Kerajaan Demak dan juga karena terjadi beberapa pemberontakan dari Kerajaan-Kerajaan kecil yang dahulu menjadi kekuasaan Majapahit. Untuk menyelamatkan diri, para bangsawan dan termasuk juga Raja Majapahit diikuti oleh pengawal setia mereka melarikan diri ke berbagai penjuru, salah satunya ke Gunung Kidul. Dalam pelarian tersebut, mereka membuat pemukiman sementara untuk menghindari dari kejaran tentara musuh. Setelah keberadaan mereka diketahui oleh pasukan musuh dan dirasa keadaan sudah tidak aman, kemudian mereka meninggalkan permukiman tersebut dan pergi ke tempat yang lebih aman lagi. Cerita tersebut berasal dari cerita warga yang turun-temurun, jadi belum ada data yang konkret atau yang lebih valid lagi tentang benda tersebut. selamat menikmati tim. kemajuan channel ini agar anda mendapatkan info terbaik dari kami dan ikuti petualangan kami selanjutnya di tempat-tempat yang selama ini belum berekspos oleh publik di wilayah Gunung detail